Patung Dewa Murugan Patung Dewa Murugan yang terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tepatnya di Sri Raja Rajaswari Aman Kuil berhasil memecahkan rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia Patung setinggi 17 meter tersebut menjadi Patung Dewa Murugan tertinggi kedua sedunia setelah Patung Dewa Murugan yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia pihak penghargaan diserahkan langsung kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi di acara perayaan Adi Tiruvilla sekaligus upacara sembahyang Adi Mahayapujai Gubernur Edi Ramayadi mengapresiasi adanya acara keagaman tersebut hal ini menunjukkan kerukunan umat beragama di Sumatera Utara Terjadinya kerukunan beragama di Indonesia ini ada Hindu, ada Buddha, ada Katolik, ada Kristen ada Islam, kita bersatu untuk membangun bangsa ini kita saling menghormati, kita toleransi, saling memahami pastinya kalau orang berbeda, pasti itu adalah orang baik orang yang tidak baik, yang orang tidak mau beribadah hadir juga dalam acara tersebut Dajan Bumas Hindu RI ikutut witnya dan juga Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Majan Tengi Purnawirawan Wisnu Bawa Tenyaya ikutut witnya menurut baik adanya Sri Raja Rajaswari Aman Kuil di Sumatera Utara untuk meningkatkan aktivitas keagamaan khususnya Hindu pemerintah juga saat ini memberikan bantuan untuk pembangunan-pembangunan tempat ibadah hanya sifatnya setimulan jadi perlu sekali pionir-pionir seperti Pak Siwaji Raja ini untuk membangun tempat suci dan melakukan pelayanan kepada umat tidak hanya membantu tempat suci tapi mungkin kita misalnya di masa depan kita bersinergi dengan Pak Siwaji Raja membuat seminar misalnya seminar tentang yoga dan tantra karena akan masih ada salah pengertian salah menanggapi tentang Hindu khususnya tentang tantra Sementara itu Ketua Umum PHDI Pusat menyampaikan pentingnya pengaplikasian dan mensinergikan minyak-minyai Pancasila sebagai pemersatu keberagaman di Indonesia selain mengaplikasikan ajaran kehakian yang dianut Saya mengajak seluruh umat untuk mampu bersama-sama melaksanakan kegiatan keagaman ini di dasari dharma negaranya Pancasila kita uraikan dan aplikasikan dalam kehidupan agama juga gitu ada poleng hitam putih lakukan yang terbaik poleng itu seperti zebra cross ikuti aturan ikuti undang-undang ikuti protap-protap ikuti guru WCSE Pak Gubernur kayak tadi ikuti apa sih perintah beliau bersama-sama Pak Bupati dan sebagainya kita punya pangdam kita punya kapolda aturan-aturan itu kita kerjakan sebelumnya pelayan adik tiga vila Sri Raja Rajaswari Aman Kuil Padang Cermin Langkat Sumatera Utara dirangkaikan dengan pelaksanaan merituan serta pembacaan doa-doa suci di dalam kuil dipimpin pemuka atau pendeta dan pengarakan Dewi Drupadik Lengkuil acara juga dirangkaikan dengan peresmen Gapura Kuil ditandai dengan pemotongan pita dan juga penandatanganan prasasti selain tokoh-tokoh agama dan pemerintah daerah perayaan adik tiga vila juga diadiri ribuan umat Hindu keturunan India serta juga ketua dan perwakilan pengurus PHDI dari 27 provinsi se-Indonesia serta ketua dan anggota WHDI Salamun Nasution dan Untung Siunding Sumu TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!